Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel dia Kisi dan Kesehatan Taukah anda bagaimana cara membedakan daging yang berasal dari sapi segar, sapi kelonggongan, dan sapi mati? Kalau belum tahu, yuk ikuti bahasanya di video ini beserta dengan informasi nilai kisi dan manfaat dari daging Terima kasih telah menonton! Yang pertama kita perlu tahu apa yang disebut dengan sapi kelonggongan Sapi kelonggongan adalah sapi yang diberikan minum sampai lemas sebelum dilakukan pemotongan Daging kelonggongan adalah daging yang berasal dari sapi yang sesaat sebelum disembeli diberi minum sebanyak-banyaknya Tujuannya adalah untuk menambah berat daging Adapun daging sapi mati adalah daging yang diperoleh dari sapi yang disembeli setelah sapi tersebut mati Biasanya hal ini dilakukan karena pemilik sapi tidak mau merugi Jadi walaupun sapinya sudah dalam keadaan mati, dia tetap menyembelih sapinya tersebut untuk mendapatkan dagingnya Tentu saja memakan daging yang berasal dari sapi kelonggongan dan sapi mati itu sangat berbahaya bagi kesehatan Oleh karena itu kita harus bisa membedakan daging yang berasal dari sapi segar, sapi kelonggongan dan sapi mati Yang pertama bisa kita lihat pada saat daging tersebut dijual di pasar Untuk daging yang segar biasanya penjual akan menggantung daging sehingga kelihatan bagaimana kesegarannya Sedangkan untuk daging yang kelonggongan dan mati biasanya penjual tidak berani untuk menggantung daging tersebut Tapi daging itu dalam keadaan diwadahi sehingga dapat menyamarkan kondisinya yang tidak bagus Yang kedua bisa kita tentukan dari warnanya Daging yang berasal dari sapi segar warnanya adalah merah menggilat Daging yang berasal dari sapi kelonggongan warnanya merah pucat karena kebanyakan air di dalamnya Sedangkan daging yang berasal dari sapi mati warnanya adalah coklat tua atau hitam Ciri yang ketiga bisa kita tentukan dari baunya Untuk daging sapi segar baunya adalah khas daging sapi Untuk daging sapi kelonggongan baunya masih khas daging sapi Sedangkan untuk daging dari sapi mati baunya busuk atau anjir Ciri yang keempat adalah daya tahan dari daging tersebut Untuk daging yang segar daya tahannya lama menurut kewajaran daging Sedangkan untuk daging kelonggongan daya tahannya kategori sedang Sedangkan untuk daging yang berasal dari sapi mati akan sangat cepat membusuk Ciri yang kelima adalah tingkat kekenyalannya Untuk daging sapi segar daging tersebut akan kenyal dan kesat Untuk daging kelonggong daging tersebut teksturnya adalah lembek Sedangkan untuk daging yang berasal dari sapi mati Daging tersebut teksturnya keras dan tidak bisa kenyal Ciri yang terakhir atau yang keenam adalah pada saat daging mengalami proses pemasakan Untuk daging yang segar daging tersebut akan mengalami susut secara wajar Untuk daging kelonggong susutnya 50% atau lebih dikarenakan kadar airnya yang tinggi Sedangkan untuk daging mati daging tersebut tidak bisa lagi menyusut atau susut cuma sedikit saja Berikut adalah kandungan gisi daging sapi segar dalam 100 gramnya Dapat kita lihat kandungan energinya adalah 273 kalori Kandungan proteinnya sangat tinggi yaitu 17,5 gram Ada pun kandungan besinya juga tinggi yaitu 26 miligram Untuk daging sapi ini kelebihannya adalah pada kandungan protein dan sed besinya Dan sed besi yang terkandung dalam daging sapi adalah sed besi berkualitas tinggi Yang mudah diserap oleh tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya anemia Tentu saja bahwa kandungan gisi yang tinggi ini dapat kita peroleh Dengan kita memilih daging segar yang baik dan berkualitas Demikian tadi bahasan tentang cara memilih daging sapi yang berkualitas Serta kandungan nilai gisinya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa lagi pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh